Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Megawati dari channel Megalima Sembilan. Hari ini saya mau membuat tutorial menyemir rambut. Ini betul-betul menyemir rambut, rambut berpubar dari rambut putih menjadi hitam. Bukan dari rambut hitam menjadi putih loh teman-teman ya. Ini buat menyemir orang tua. Mungkin ini mau lebaran, males pergi salon, kita bisa bantu orang tua kita, si mbah, bapak ibu, atau bapak kita buat menyemir rambut. Menyemir rambut teman-teman, paling enggak kita punya alat ini teman-teman. Ini wajib ya, sini, sikat semir, mangkok semir. Terus ini, semir rambut mesti harus ada yang mau nyumir, masalah ada semirnya. Di sini aku pakai semir rambut Miraton. Kalau kita beli itu, di dalam dusnya sudah ada semir rambut. Ini bentuknya seperti pasta gigi teman-teman. Terus ada pengencernya, atau namanya developer. Sudah diberi ini teman-teman, sarung tangan plastik. Buat, nanti kalau kita nyemir, biar tangannya enggak pelepotan. Terus ada ini, ini namanya kondisionernya. Terus ada, biasa lembar petunjuknya. Kalau di Miraton itu, bikin campuran ininya, campuran semirnya. Dua bagian semir, tiga bagian pengencernya. Jadi, kalau teman-teman pakai dua sendok, atau dua sendok makan semir, ya pakai ini, ya, tiga sendok, ya, teman-teman, ya. Ukurannya dikira-kira saja. Pokoknya nanti kalau dicoba teman-teman itu, jangan terlalu pekat. Nanti nempel-nempel di kepala semua. Kalau keencernya, nanti ini, netes-netes ke kulit kita. Yang kedua, teman-teman, yaitu buat pelindung kulitnya, biar enggak kena cat. Ini, teman-teman, ya, kalau enggak hand body, pakai susu pembersih. Nanti dioleskan ke sini, teman-teman, ya, sekitar setengah sentimeter dari ini, apa, garis rambut kita muter sini, teman-teman. Nanti biar cat rambutnya, enggak nempel ke kulit. Apalagi kan nanti, apalagi nanti sistem yang aku ajarkan ini, namanya sistem hajar, terus enggak ada ringanmen. Set-set-set-set, ya, harus cepat. Terus, teman-teman nanti enggak usah bingung. Nanti kalau enggak ratakan, ada jarannya meratakan. Nah, teman-teman harus lihat sampai akhir video ini, jadi tahu caranya, ya. Kalau sudah selanjut, teman-teman, itu apa, nempel di kulit, ketetesan, apa itu, cat rambutnya, atau yang keluar garis, ini nanti dihapus, teman-teman, ya. Pakai tisu, ya, tisu. Atau kapas yang dikasih, dan bodi, ya, tahu tadi susu pembersih, ya. Ini buat menghapus. Itu harus cepat dihapus, teman-teman. Kalau enggak nanti terlanjur, warnanya itu nempel di kulit, selet jadinya. Terus, yang ketiga yang harus kita punya, yaitu handuk. Handuk buat sini, teman-teman. Dan nutup, nutup, segini, ya. Ini tadi handuknya, bisa dikantik korang, teman-teman, ya. Ini di lop kami. Nah, ini buat kepala. Nah, ini di lop kami. Sudah masuk. Aman, kan, teman-teman? Enggak mesti harus pakai handuk. Pakai korang, boleh. Yang penting, tidak pentetesan, ya. Ayo, kita praktekan. Cara menyemi rambut, hejar terus. Pertama-tama, sediakan kapas yang diberi hand body. Hand body itu, akan kita oleskan, sebagai pelindung, agar nanti, cat rambut tidak mengenai kulit. Kita oleskan merata dari muka, telinga, dan leher di sekitar rambut yang akan kita cat kira-kira setengah sentimeter di luar patas rambut. Pakaikan penutup telinga. Setelah itu, siapkan campuran cat rambutnya. Di sini, saya memakai cat rambut merek Miraton. Jangan lupa, sebelum mengecat rambut, sarung tangan plastiknya dipakai, biar tangannya tidak belepotan nanti. Pertama, kita tuangkan cat rambutnya. Baru, ditambahkan pengencernya. Perbandingannya 2 banding 3. Kalau sudah, diaduk ya teman-teman yang rata. Sebelum disemir, pasangkan handuk di leher. Atasnya dilapisi tisu, sehingga cat rambutnya nanti tidak menempel di handuk. Cara mengecat rambut beruban Sekarang, kita akan mulai mengecat rambut. Ambillah selapis demi selapis. Jangan tebal-tebal. Ambilnya kira-kira 2 cm saja. Sehingga rambut dengan mudah akan menyerap cat rambut. Teman-teman, ini adalah teknik mengecat rambut. Hajar terus. Tidak sebalik-balik sebelahnya. Tetap satu arah saja teman-teman. Karena yang kita ambil adalah rambut dengan lebar yang 2 cm tipis. Jadi langsung menyerap. Tidak usah dibulat balik, teman-teman. Nanti untuk meratakannya, ada caranya sendiri di akhir video ini. Tonton terus sampai habis video ini. Jangan lupa sekali-kali dilihat modelnya. Apa barangkali ada yang kena noda cat rambut. Harus cepat-cepat dibersihkan. Jangan sampai hitamnya nempel di kulit. Nanti tembong. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati ulangi lagi di bagian depan teman-teman soalnya di itu di garis batas rambut itu biasanya bandel putih yaitu kena catnya lama jadi kita ulangi lagi dari depan jangan sampai ada yang masih putih ya itu masih diulang lagi setelah selesai kita pindah ke bagian samping sebelahnya seperti yang di sebelah kanan yang sisi sebelah kiri juga nanti akan kita cat selapis demi selapis pengecatan bagian belakang waktu pengecatan bagian belakang perhatikanlah bagian ubun-ubun karena seringkali itu adalah bagian yang paling cepat putih seperti pengecatan yang bagian muka bagian belakang pun kita cat selapis demi selapis rambut yang sudah dicat kita sisir ke atas agar mudah mengecat bagian rambut di bawahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini catnya ada yang menetes sedikit harus cepat-cepat kita bersihkan dengan kapas yang diberi handbody agar warna catnya tidak menempel di kulit jika ada cat yang menetes atau menempel di kulit langsung aja dibersihkan selamat menikmati 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 Bukanya enggak ada yang hitam ya teman-teman. Kalau kulitnya hitam memang asli hitam. Tapi maksudnya itu enggak ada cat yang menempel. Teman-teman tahu enggak ini modelnya? Siapa ada yang kenal enggak? Ini suamiku. Namanya Minarno. Teman-teman akhir dari video tutorial cara menyemih rambut beruban. Terima kasih teman-teman sudah melihat video ini. Selamat jumpa lagi teman-teman di video berikutnya.